oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. AG kekasih Mario Dandi difonis 3 tahun 6 bulan atas kasus penganean terhadap David Ozora. Fonis tersebut lebih rendah dari tuntutan yang sebelumnya dilayangkan oleh jaksa penuntut umum. Putusan itu dijatuhkan dengan menimbang hal yang meringankan terhadap AG, yakni kondisi orang tuanya. Fonis putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara pada Senin 10 April 2023. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa AG terbukti secara sadar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganean berat, di mana penganean itu dilakukan dengan cara perencanaan terlebih dahulu. Dalam putusan tersebut, AG akan ditahan di LPKA selama 3 tahun 6 bulan. Diketahui fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum, di mana JPU menjatuhkan hukuman pada AG selama 4 tahun penjara. Ada pun hal yang meringankan AG hingga difonis ringan ialah mengingat pelaku masih berusia 15 tahun. Diharapkan di usia mudanya ia bisa berubah dan memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, AG pun mengaku sudah menyesali perbuatannya. Selain itu, AG disebut memiliki orang tua yang memiliki penyakit struk dan kanker paru-paru, stadium 4. Satu, menyatakan anak Agnes Gracia Haryanto terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penganean berat dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana dalam daun pertama primer. Dua, menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan di LPKA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!